Ini kita ngomong dulu. Dari si Kelancar, dari awal sampai selesai. Pak, rela nggak sih? Maksudnya masih, gimana nih Pak? Anaknya sudah menikah, kita jadi jarang ketemu Bapak harus sama. Pertanyaan itu, pasti harus sama Bapak. Gini aja kalau buat saya, kan itu anak saya punya kewajiban. Dan mau rela mau nggak, kan itu udah kewajiban yang ngikutin suami. Ayah nyangka nggak sih, anaknya dimikah begitu meriah dan beberapa? Kalau ke situ sih, teman dari awal, kita kan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang nyangka juga ya. Ya mungkin udah jalannya dari awal ya, alhamdulillah kita sepuri aja. Ayah, sebagai ayah nih, melihat sosok belakang seperti apa ya? Yang telah menjadi suami. Tambah bertanggung jawab, Pak? Ya kalau itu sebenarnya dari awal juga dia udah menunjukkan bahwa dia itu orang baik-baik. Dia berendam niat serius. Dan udah punya suami ya makin dia punya tanggung jawab nih. Lebih lebih tanggung jawab lah. Ada wejangan dari seorang ayah nggak, kebilar untuk menyebolesi seperti apa sih ya? Ya kalau wejangan khusus sih ya nggak. Dia juga punya keluarga. Ya paling saya cuma nitip aja. Ya nitipnya nitip. Di Dede, karena kan ya masih mereka yang sama-sama muda juga. Ya titip, ya semua orang tua pasti nitipnya jangan sampai biar disakitin. Tapi dari Lesti-nya sendiri setelah menikah ada perubahan-perubahan apa nggak ya? Tampak pintar masak gitu. Lebih jadi dewasa kah? Kalau misalnya itu nggak kelihatan kan sejak nikah juga. Biar ada juga, nggak bisa. Ayah sebagai orang tua ada rasa kehilangan nggak sih ya? Setelah menikah kan biasanya Dede di rumah terus sekarang tidak ada di rumah gitu ya. Kalau masalah kehilangan, nggak sih nggak merasa kehilangan. Oh merasa kehilangan seperti apa nggak. Karena kan saya dari awal, dari caranya udah saya udah siap. Maksudnya udah siap tuh ya namanya punya anak cewek pasti dibawa suaminya. Tapi dari ayah sendiri ada keinginan Kak Lesti dan Bilar untuk tinggal bersama ayah dulu nggak? Ya saya kalau saya nggak bisa, ya kalau keinginan ada. Cuma saya nggak bisa memaksakan. Saya juga ya terserah mereka mau tinggal di rumah, mau tinggal di rumahnya dia, mau tinggal di rumahnya orang tuanya itu. Tersatian nyamannya di mana. Artinya sekarang Dede Lesti sama Kak Kabila tinggal di rumah baru atau di rumahnya masih Kabila? Rumahnya aja pokoknya. Ada takut ngomongan nggak ya? Iya. Kenapa? Ngomongan. Dari ayah sendiri ada dorongan untuk. Katanya secepatnya, kalau saya sih pengennya secepatnya. Ayo katanya, ya pengennya Lesti punya anak menem ya? Agak-agak berbeda sama Pak Kabila. Ya maksudnya, kita kan kalau masa anak nggak bisa kita yang mau, ya berapa aja dikasihnya, ya mau enam, mau berapa, tapi saya berapa. Ayo sebentar.